Don't miss you too difficult, don't sacrifice too great JUTY FIRST Halo semua, ketemu lagi sama gue Ijai Dan terima kasih telah mengklik video ini Pada kesempatan kali ini, Ijai akan menceritakan seluruh alur cerita Atau disini Ijai akan menyebutnya sebagai spoiler lengkap dari film Bloodshot Yang diterbitkan pada tahun 2002 Film ini memiliki ranking 5,2 menurut IMDB Film ini merupakan adaptasi dari komik Marvel Dan dibintangi langsung oleh Vin Diesel sebagai Ray Garrison a.k.a. Bloodshot Film ini bersinopsiskan Ray Garrison yang telah mati terbunuh bersama kekasihnya Gina Setelah Ray dihidupkan, dia memiliki kekuatan super berkat penemuan yang disebut dengan nanoteknologi Namun sayangnya, Ray disini tidak dapat mengingat masa lalunya Yang dia ingat, hanyalah bayangan pembunuh si istri Hal tersebut membuat Ray menjadi mesin pembunuh dan hausakan balas dendam So, bagaimanakah sebenarnya Ray bisa menghadapi konflik dalam hidupnya ini? Dan sebenarnya apa sih yang terjadi kepada Ray? Mari kita bercerita Namun sebelum kita lanjut, gue mau ngasih tau kalau video ini akan berisikan 100% unsur spoiler dari film Bloodshot 2020 Oke langsung aja kita mulai cerita Ray yang diperankan oleh Vin Diesel sedang melakukan misi penyelamatan Dan disini, Ray dapat menyelamatkan Sandra dengan mudah Singkat cerita, Ray berhasil kembali dengan selamat Kemudian dia dijemput oleh istrinya yang bernama Gina Nampak disini Gina begitu merindukan kehadiran Ray Sehingga kerinduan tersebut dilampiaskan dengan permainan di atas ranjang Permainan apakah itu? Kalian sendiri yang lihat ya Dan simpulkan sendiri juga Singkat cerita, mereka tertidur Namun saat Ray sadar, Gina tidak ada di kamarnya Ray yang panik Kemudian menemukan not dari Gina Yang berkesan sedang membeli sarapan Perasaan Ray pun tenang Kemudian Ray ke kamar mandi Dan berniat untuk mandi wajib Namun tiba-tiba, Ray diserang Ray dapat mengalahkan para penyusup dengan cukup mudah Kemudian dia keluar Tetapi secara tidak sengaja Ia menabrak seseorang Yang secara diam-diam membius Ray Kemudian, Ray terbangun di sebuah tempat pemotongan daging Di sana, Ray diinterogasi oleh para pria yang membiusnya tadi Disini Ray diinterogasi Tetapi dia tidak bisa menjawab satupun pertanyaan dari pria tersebut Ya, karena Ray hanyalah seorang prajurit yang melakukan tugasnya So, dia tidak tahu informasi apa saja yang dimiliki oleh atasannya Karena hal tersebut, pria pun merasa geram Ray jahat itu membawa Gina Kemudian dia diinterogasi lagi Tetapi hasilnya tentu sama saja Karena Ray tidak tahu apa-apa Akhirnya, Gina ditusuk oleh penusuk sepanjang 6 inci Ray yang marah langsung menantang pria tersebut Dan berjanji akan membalas tindam Jika dia diberi kesempatan, maka lebih baik Ray dibunuh saja Si pria terjahat tersebut menyetujui saran dari Ray Dan Ray pun mati dibunuh Kemudian, scene berganti Vin Diesel atau Ray terbangun di sebuah ruangan Bersama dokter Emil Harting Dan asistennya yang bernama Katie Di scene dijelaskan Jika Ray telah dihidupkan dari kematian Menggunakan teknologi yang disebut nanorobot Selain itu, teknologi ini dapat meningkatkan Daya tahan tubuh fisik dan regenerasi Seperti Wolverine atau Deadpool Tetapi teknologi ini masih belum sempurna Sehingga membuat Ray mudah kelelahan Dan perlu di charge Dokter Emil membawa Ray Untuk bertemu dengan hasil penemuannya yang lain Seperti Marcus Stibbs Yang memiliki penglihatan super Dan Jimmy Dalton Yang memiliki kaki super Ray yang tidak percaya akan semua ini Memutuskan untuk tidur Ray mengalami mimpi buruk Sehingga membuatnya terbangun Ray pun sadar Dia sebenarnya kehilangan ingatan Ray mencoba untuk mengetes kekuatannya Dengan pergi ke ruang latihan Di sini Ray memukul bata beton Seperti yang dilakukan Mbak Sissy Secara tidak sengaja Ray melihat Katie Yang sedang berenang Singkat cerita Mereka memutuskan untuk nongki Sambil minum mabuk-mabukan Mungkin rencana awalnya Ray akan membungkus Katie Namun Saat sedang minum Ray langsung mengingat Semua ingatan yang sempat hilang Kemudian Ray langsung ingat Nama Martin Aksen Orang yang membunuh istri Di awal scene tadi Di sini terungkap Ternyata alkohol Dapat men-trigger ingatan Ray Untuk kembali Singkat cerita Ray dapat membalas dendamnya Kepada Martin Aksen Kejadian balas dendam tersebut Sangat menguras energi nanoteknologi Yang dimiliki oleh Ray Kemudian Ray dijemput Pulang oleh Dalton, Katie, dan Tips Singkat cerita Ray diistirahatkan Dan di sini terungkap Ternyata scene awal-awal Merupakan ingatan Ray yang sudah dimodifikasi Ternyata dokter Emil Memanfaatkan Ray Untuk menjadi Mesin pembunuh Dan membantai Semua rekan dokter Emil Yang telah berhianat Di sisi lain Katie sudah merasa muak Dengan semua perbuatan dokter Emil Sehingga Ia mencoba Untuk menyelamatkan Ray Dengan menyembuhkannya Dan mengembalikan Ingatannya Dengan memberikan Dia alkohol Di scene-scene ke ladi Scene pun berganti Kini Ray Membunuh seseorang Yang bernama Nick Beris Singkat cerita Ray dapat membunuh Nick Beris Dengan mudah Tentunya saja Dia berhasil ditumbangkan Oleh Orang yang bernama Wilfred Wiggins Seseorang Yang memiliki kekuatan super Di bidang coding Disini Wiggins Membantu Ray Serta Memberitahu semua Keburukan tentang dokter Emil Singkat cerita Ray secara Tidak sengaja Memutuskan Untuk menuntut balas dendam Kepada dokter Emil Dan terjadilah Perkelahiran Antara Dalton Dan Tips Versus Ray Di lain sisi Cathy disuruh dokter Emil Untuk menculik Wiggins Tetapi disini Cathy justru Bekerja sama Dengan Wiggins Untuk men-take down Dokter Emil Ray yang tertangkap Akan dimasukkan Sesuatu Ke otaknya Sehingga Fungsi otaknya Akan menurun Tetapi Proses tersebut Digagalkan oleh Wiggins Yang dibantu oleh Cathy Singkat cerita Singkat cerita terjadilah Tarungan antara Ray Versus Dalton Dan Tips Setelah Ray Menaklakan Dalton Dan Tips Ray langsung Mengincar dokter Emil Dokter Emil Awalnya Mengancam Ray Jika dia dibunuh Maka Ray akan mati Namun Ray Tidak menghiraukannya Karena dia sudah Termakan oleh ambisi Untuk balas dendam Singkat cerita Dokter Emil pun Ditubangkan Di scene akhir Ray terbangun Bersama dengan Wiggins Dan Cathy Film diakhiri Dengan mereka pergi Bersama entah kemana Tamat Pelajaran yang dapat Diambil dari film ini Adalah Jangan termakan Oleh balas dendam Sekian dari gua Mau nundur diri Oh Kalau kalian Punya saran Atau rekomendasi film Bisa dicoret-coret Di kolom komentar Gua Ijai Mau nundur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Goodbye Dadah Mengenal Red Room Buat yang belum tahu Red Room Di Deep Web Red Room Merupakan sebuah situs Yang menyediakan Video Video baik Youtube Video rekaman Maupun Light streaming Langsung diperlihatkan oleh Penyiksaan terhadap manusia Dari yang halus Sampai yang kejam Di website ini Juga melayani Permintaan pengunjung Seperti apa yang akan dilakukan Si eksekutor Semacam memotong jari Bagian tubuh Maupun menyiksa orang Menjadi objek Lalu Siapa pendirinya? Peter Scully Lahir pada 13 Januari 1963 Dia merupakan pedofilia Boronan yang paling dicari Dia sebelumnya diketahui tinggal di Melbourne Australia Namun Ia melarikan diri Ke Mindaniu Filipina Karena telah melakukan Banyak pelanggaran Ketika ia Di Melbourne Ia telah berada Di balik Kasus streaming Penganiayaan terkenal Ini dikenal Sebagai nama Red Room Red Room Adalah Tempat dimana Kita bisa menyaksikan Dan membayar Untuk melihat Jika seseorang Membalik kata Red Room Maka hasilnya adalah Munder Atau kalau di bahasa Inggris Murder Dibacanya dengan Aksen Filipina Penganiayaan secara langsung tersebut Diperlihatkan secara streaming Atau live streaming Di Red Room Kita bisa pembayar Paling tinggi Pembayaran yang paling tinggi Disebut sebagai Host Host bisa mengendalikan acara Itu lewat ruang chat Jadi dia bisa melakukan Apa saja kepada si korban Atau meminta Apa saja kepada si eksekutor Kepada si korban Seperti menyuruhnya Untuk menyiksa Memperkosa Bahkan membunuh Atau memperkosa Sambil membunuh Peter Scully Itu membuat Red Room Tersebut Nah mungkin beberapa dari kalian Merasa bingung Apa hubungannya Antara Red Room Dan Peter Scully Dan Daisy Destruction Peter Scully Merupakan pekerja Seperti biasa Yaitu melakukan aksinya Di Red Room Kali ini Dia membawa korban Berumur 11 tahun Nah pada saat ini Di acara tersebut Sudah ada host Mereka langsung Melakukan live streaming Sampun Apa yang dilakukan Disini benar-benar Sangatlah parah Sang house tersebut Menyuruh Peter Scully Untuk memutilasi Anak 11 tahun itu Secara hidup-hidup Ya Karena sesuai keinginan Sang house Maka anak itu Dimutilasi hidup-hidup Kini Video putilasi tersebut Sudah menyebar luas Bahkan sampai bisa Didownload Di dark web Menjelang 4 tahun Menjelang 4 tahun Pencarian Peter Scully Peter Scully Tersebut telah ditemukan Dan dijebloskan Kedalam penjara Well Menurut kabar yang beredar Red Room Tengah merencanakan Pembunuhan Yaitu membunuh Presiden Amerika Donald Trump Segitu aja FYI dari gue So Bagaimana menurut kalian Gue Ijai Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih